Sat narkoba Polres Sukabumi kota Jawa Barat berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dari seorang residipis yang merupakan bandar besar narkoba jaringan lintas provinsi. Nah tuh eh lo liat tuh Sat narkoba Polres Sukabumi pun gak mau kalah bro sama tim haina dari Polresta Padam. Tapi tetap eh dua-duanya juga same memberantas peredaran narkoba di wilayah NKRI. Berapa tim Sat narkoba Polres Sukabumi kota? Kasat narkoba Polres Sukabumi kota, Hajim Komisaris Polisi Maruf Murdianto berikan arahan kepada anggota yang akan melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba. Strategi penangkapan diatur yang dibagi menjadi tiga kelompok. Tim sepeda motor ditugaskan untuk membuntu di pelaku. Jadi malam ini sesuai dengan laporan informasi yang kita dapat yang sudah masuk ke meja saya kita akan mengamankan satu orang diduga sebagai pengedar yang wilayahnya meliputi kabupaten dan kota Sukabumi. Kebetulan dia ada di wilayah kabupaten tapi wilayah hukumnya masuk kita. Untuk itu rekan-rekan nanti pakanit satu kita bagi dua tim ya. Kita bagi dua tim untuk melihat situasi. Karena yang kita akan amankan ini dia mantan resi. Dia mantan resi daun ganja yang kurang lebih setengah kilo. Dia sekarang bermain lagi sabu. Dan dia termasuk jaringan provinsi. Barang yang diambil pun diduga dari luar kota Sukabumi. Untuk itu tetap hati-hati kita lakukan upaya paksa sesuai dengan SOP. Jaga kesehatan di masa pandemi ini karena kita juga mempunyai keluarga. Informasi dari lapangan didapat. Tim mobil pengintai meluncur membackup tim motor. Dipimpin kanit satu Ibda Yayat Suryadi. Tim pengintai memantau jalan tipar Desa Cibolang Kelurahan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diduga lokasi transaksi. Jadi hari ini kita akan melakukan perangkapan terhadap pelaku yang diduga pengedar. Daripada narkotika jenis kristal putih atau yang lebih dikenal dengan sabu. Anggota saya di lapangan sedang mengikuti si pelaku. Nanti pada saat anggota saya menginformasikan, nanti kita cegat dari dua arah. Jadi anggota saya yang menggunakan kendaraan orat 2 mengikuti pelaku. Kita akan cegat pelaku nanti di sini. Karena informasinya pelaku sering melintas ke daerah sini. Untuk itu kita standby dulu di sini sambil menunggu informasi dari anggota saya yang menggunakan kendaraan orat 2. Siap komandan, ini sedang bersatu dengan anggota yang di lapangan. Kita menunggu komandan, untuk targetnya kita masih ikuti sama anggota di lapangan. Mudah-mudahan bisa kita amankan. Demikian komandan, dilaporkan sementara. Monitor 82, hati-hati karena ini target residivis. Jadi sudah sangat pengalaman. Demikian. Dan sebentar lagi sampai ke pertigaan. Oh sebentar lagi? Oke oke oke. Kalau begitu ya ikuti terus. Nanti kalau memang ada kelihatan lampu dari arah sana, kita langsung maju. Pak Agus langsung pepet ya. Nanti kita bareng-bareng kita amankan pelaku ya. Oke hati-hati. Pelaku pakai celana pendek, pelaku pakai celana pendek, pakai sweater hitam. Sweeter hitam, celana pendek? Oke oke. Iya. Oke siap. 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 Ini kayaknya sepeda motor pelaku. Tiga jam pelaku muncul dengan menggunakan sepeda motor. Oke ya, ini sepeda motor. Kita langsung ini aja di depan-depan pas depan. Langsung pulangin aja mas depannya. Langsung pulangin aja mas. Bisa, depannya ini langsung. Tanggok hilangan buruannya, kendaraan polisi memepet kendaraan pelaku. Langsung pulangin aja mas. ha? ha? ayo bong untuk pak, ngapok pak ha? ngapok, ngapok, ngapok siarap, siarap siarap ini naun dia sapi, ha? buang sapi naun dia ayin pak naun, sapi itu naun naun, naun, sapi naun naun ha? naun naun coba, coba geledah buka, buka joknya, di joknya joknya buka joknya lihat, lihat, lihat lihat, lihat apinya mana apinya? ini ya ini apa ini? ha? ini apa ini? he? apa ini? sabu, kak sabu? eh? saat digeledah polisi temukan satu paket sabu disembunyikan di dasbor kendaraannya dengan ditutup lakban eh, yang mana kamu? bener, bener sisa dimana? bener, pak itu doa, pak ha? bener, bener kpenya aja di cek kita cek cabunya pertama masih ada sabu sabu ya? sisa dimana sisa? nggak ada, pak kan? apa ini ada? ya jangan lama lagi, nanti bersyarakat ini masukin, masukin mobil ayo ayo kursinya panggil kursinya panggil kursi, 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 kursi kursi, 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 kursi. Aos kamu-kamu ini ya. Bukan, meh. Bukan, meh. Ayo, kita pengembangan. Ijin komandan untuk sementara di pelaku barusan menerangkan bahwa untuk sisa sabu yang belum ditanam atau ditempel sama pelaku masih ada komandan di rumahnya gitu. Demikian, komandan. Baik, baik. Untuk tim yang mobile yang pakai R2 untuk mendaului. Untuk ke rumah pelaku. Itu sesuai dengan ciri-ciri yang kita dapat informasi demikian, 82. Betul, komandan. Ini sesuai dengan informasi yang sebelumnya kita dapatkan. Terus yang bersama juga mengakui bahwa sudah membuang atau menempel sabu sebanyak kurang lebih 48 gram. Demikian, komandan. Baik, Alhamdulillah. Ujab, tetap hati-hati. Baik, sekarang kita mengarah ke rumah pelaku. Melihat hasil percakapan di telepon seluler tersangka, polisi bergegas menuju rumah pelaku. Iya, kemudian. Diatensi. Ini benar rumah kamu? Iya, Pak. Enak, kuncinya mana? Coba, coba, coba. Coba, coba. Yang mana? Di kantong. Oh, ini? Yang ini? Yang mana? Yang itu, Pak. Oh, yang ini? Benar, ada siapa di dalam? Ada siapa, siapa, Pak. Coba, coba. Coba, coba. Banyak, Kak? Buka, coba. Coba, coba. Coba, coba. Buka, coba. Di mana, di mana, di mana? Eh, yang benar kamu? Yang benar kamu? Di mana, dicanya? Kamu, buah-banyak, gitu. Kamu, kamu benar dihukum, ya? Eh, ini tak siapa. Ini tak siapa? Kecurigan polisi benar. Sati gledah di rumah pelaku di Kampung Cimahi, Tese, Cibulang, Kalera, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabung, Jawa Barat. Polisi temukan tas berisikan dua kantong sabu yang disembunyikan di bus telepon seluler dan timbangan yang disembunyikan di belakang kursi. 45, 48. Yang benar kamu? 45 gram, 48. Yang dibuang? Di pembinaan Ibda Yayat kembali mengamankan kurang lebih 64,06 gram. Jadi luar biasa kita kembali lagi keberhasilan ini perlu kita apresiasi karena nanti-ntinya kita untuk memerangi peredaran narkoba di wilayah Kota Sukabuni. Jadi pelaku ini saat ini dia modusnya itu masih sendiri dengan dia menempel karena barang ini sesuai pengakuan dia dapatkan dari wilayah luar Kota Sukabuni. Ini masih kita kembangkan. Mudah-mudahan tim yang melakukan pengembangan berhasil. Kita kenakan pasal 114, Undang-Undang 35 tentang narkotika, maksimal 20 tahun. Ini masih kita kembangkan. Kita kembangkan, mudah-mudahan saja sesuai dengan harapan kita semua untuk menekan peredaran narkotika di wilayah Kota Sukabuni. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya, polisi membawa pelaku ke Mapolet Sukabuni Kota. Pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman burungan 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pelaku dijerat 5. Pelaku dijerat 5.